FIULUS Yo 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 what's up Kembali lagi bersama Dika Tolago Oke Oke kali ini Gue mau Apa ya Mau ngebahas tentang videonya Si Si apa Kalian tau gak Dia itu seorang rapper guys Jadi Dia itu Ngerilis lagu lagi Tapi Yang saya herannya itu Disitu itu Ada 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 apa guys Disitu itu Lagu ini dapat laporan ya Dapat laporan dari Kominpo Bahwa Lagu ini berisi tidak bagus Jadi Lagu ini dapat laporan Oke Nanti kita lihat aja Videonya Langsung saja Terangkap video Videonya Siapa Kalian tau gak Ya bodo amat Batang dulu ya Orang ngetek nih Astaga Semua orang Semua orang ngeri sampai cari nih Dia udah siah Jadi istri Lagi viral Konten Boing Wong Berhasil di Youtube Penggil dia Baing Mwan Dia rinci Sanjir karena squishy Which is view banyak Tanpa tampil seksi Janda kayak Janda tenar Si cantik jedar Baru aja di lamar My list success Naik kodra Tutu di video Tepi naik martabat Lo cinta lunat Tanding tempat status Lo cinta Hinedi Yang gak bakal lurus Hati-hati Hidang bedi Nanti dapat hitap di atas putih Raja terakhir Dia retron Nelagu anget namun Baik La bodo amat Bodo amat lah La bodo amat La bodo amat La bodo amat La bacot amat Bodo amat Bacot amat Tadi-tadi kau udah nikah Tetap santu Bikin single komen Nyelala unora Dasar nenes Masih single So suci hachimi hime Karena cuma modal gede Udah laus Diam aja Quotang-mutang Banyak gaya Punya taktua pentagam Dianggap Pelabis setan Coba tanya Joko Anwar Atau uus yang play setan Mamburger Cupi-cupita Baru juga Di tengah Ricu negara Mereka po Bersatu bangsa Panya Geroldin Menurut Kalian bilang Bisa apa Coba search Bang Layar lebar Pecah Tiga Eric Coli Memang Taksik Tapi sukses Bikin Rewind Ingat Ada satu Pesan Toksik Boleh Bego Jangan Bodo amat Bodo amat Lah Lah Bodo amat Lah Bacot amat Lah Bodo amat Lah Bacot amat Bodo amat Bacot amat Robak rumah Jadi trending Ata disupport E-team Satu keluarga Jadi trending Tapi lo Tetap Hatin Hotman Paris Naik lembok Uyakuya Tetap Kaya Dunia Mayanya Lalu Namanya Sans Di Coachella Arif Sukses Pake Pocong Komen Gak Arif Di kolom Battlefield Press Sukses Kini Young Lex Bikin TGS Pagi-pagi Pasti Happy Youtube Lebih Dari TV TV Lebih Dari Youtube Kalo Youtuber Di TV La Bodo amat Bodo amat Lah La Bodo amat La Bacot amat La Bodo amat La Bacot amat Bagus Bagus Lagunya Guys Lalu Semua Nih Kau Sih Dari Kera La Bodo amat La Bacot amat Bodo amat Bodo amat Bacot amat Mantap Mantap Sep 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 lebih dua amat 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 ya bang indomie nya tiga indomie nya habis bang ya amat gelor yaudah kalau gitu tiga aja sep iya bang indomie nya satu sep oke bang gak usah pake piring diaurin aja diaurin aja sep yang manis ya siap di ember ember tinju ludah semuanya aku lagi ngapain sih ini kalau gak aku aku tidak ife abangnya kemana nih tapi disini kakakakasar ya guys jadi mungkin dari situlah kominfo melakukkan tentangnya siang masing dan nanti kita dengarkan apa yang dikatakan oleh kominfo tentang lagu ini yang pendapat mereka kalau soal lagunya saya suka kolaborasinya bagus juga jadi bagus lah tapi masih ada kata kata-kata 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 jadi mungkin harus sekian cuma itu pendapat saya tentang lagunya yang labs lagunya bagus dan ketikannya ketikannya ada itu bagus lagi guys super bagus guys bagus bagus oke guys kita langsung pada video video yang pirar lagu baru amat yang les dilaporkan ke kominfo oke masuk set dalam ke video cek di tau masih hangat tentang kasus konten Kimihime yang dianggap vulgar kini giliran youtuber Yongleks menjadi perhatian selepas merilis lagu berjudul bodo amat yang berkolaborasi dengan seksi god dan italiani lagu tersebut belakangan dipermasalahkan lantaran dianggap mengandung lirik yang tidak mendidik kritik datang dari motivator Deddy Susanto dalam kritik yang diposting dalam akun instagram at Deddy Susanto PJ Deddy meminta pengikut media sosialnya untuk mengirim laporan ke kementerian komunikasi dan informatika untuk menurunkan video bodo amat dari saluran youtube dalam ajakannya Deddy berpendapat mengandungkan lirik lagu Taman Indik Yongleks merupakan bagian ibadah ada-ada saat Janimas Deddy saat ini pihak Kominfo mengkonfirmasi sudah menerima aduan konten belik youtuber bernama asli Samuel Alexander Peter tersebut menanggapi hal ini pelaksana tugas Direktur Pengenalian Aplikasi Informatika Dirjen Aplika Kominfo Rizky Arif Gunawan mengatakan institusinya telah melaporkan konten Yongleks ke pihak youtube kita lihat kelanjutannya gimana ya guys apakah video jadi itu guys jadi oke guys sampai disini videonya itu mengandung lirik yang tidak bagus seperti kata-kata kasar ya jadi sekian dan terima kasih itu dari penyampaian saya 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 dan saya oke enjoy selamat menonton terima kasih jangan lupa subscribe ya guys karena subscribe itu gratis oke tidak dipungut biaya loh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati